Rusia kecewa dengan sikap Armenia dan Azerbaijan yang dianggap tak menghormati perjanjian gengiat tanah senjata. Dengan fakta perang Armenia-Azerbaijan yang kian mengganas, Rusia berniat untuk mengarahkan pasukan militernya ke dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh. Pada 10 Oktober 2020 lalu dilaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Natsyakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mamadyarov sudah bertemu di Moskow. Dalam pertemuan itu, kedua delegasi negara yang terlibat dalam pertikaian telah sepakat untuk melakukan gengiat tanah senjata. Sayangnya, hanya beberapa zaman setelah perjanjian gengiat tanah senjata, serangan kembali terjadi. Kota Ganja di Azerbaijan jadi sasarannya serangan roket-roket Armenia. Tujuh warga sipil dikabarkan tewas akibat serangan itu. Roket-roket Armenia juga melukai 34 orang lainnya, menghancurkannya sejumlah rumah warga sipil dan rumah sakit. Azerbaijan pun tak tinggal diam. Serangan balasan dilancarkan ke sejumlah artileri tempura pasukan Armenia di wilayah perbatasan Karavancar pada Rabu 14 Oktober 2020. Masih berlanjutnya perang Armenia-Azerbaijan pasca tercapainya kata sepakat gengiat tanah senjata membuat Rusia garam. Menteri Pertahanan Rusia, Gen. Sergei Shogu, bahkan sampai mengontak Menteri Pertahanan Armenia, David Tonoyan, dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Kolonel Gen. Zakir Hassanov, mendesak agar kedua negara menarik pasukannya. Yang terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian harus dikerahkan ke parang Armenia-Azerbaijan. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah pertempuran kembali meletus dan memelihara kesepakatan gengiatan dan senjata. Lavrov juga telah membahas masalah ini dengan Mamadiarov dan akan kembali berkomunikasi dengan Natsakan yang terkait hal ini. Pernyataan Lavrov langsung dikaitkan dengan penggerahannya sejumlah pasukan militer Rusia ke Nagorno-Karabakh. Seorang pengamat militer Rusia yang tak disebutkan namanya meyakini Rusia akan segera menurunkan pasukannya sebagai penjaga perdamaian di Kaukasia Selatan. Terima kasih telah menonton!